Banyak orang yang memilih jalan karena kondisi hidupnya, kemudian dia jadi menyelahi aturan Allah gitu ya. Prustasi, stres, bahkan tadi mencelakai diri sendiri, bahkan anaknya. Nanti juga tidak sedikit yang, mohon maaf ya, bunuh diri dan segala macam. Nah kira-kira gimana posisi hati itu agar kemudian makin kuat sehingga tidak menjalankan hal-hal yang malah dilarang oleh Allah SWT. Hati itu akan hadir dalam pengertian tergantung siapa yang menempati hati itu. Jadi dari kasus yang, dari pertanyaan tersebut, dimana kalau hati yang memerintahkan kepada keburukan itu bersumber dari setan. Jadi setan bisa masuk ke dalam hati, kemudian menggerakkan panca indranya, meniupkan, membisikkan kepada keburukan dan kejahatan. Nah maka timbangannya itu adalah jelas, Al-Quran. Jadi kalau hati kita mendapatkan bisikan, apapun bisikannya, timbang dulu dengan Quran dan Sunnah. Apakah ini berlawanan atau tidak. Nah kemudian tadi, kasus karena ekonomi, kemudian mencari jalan-jalan yang lain, perdukunan, pesugihan, dan yang lain-lainnya. Ini yang harus dijauhi. Itulah kebodohan, sebodoh-bodohnya manusia. Mencari petunjuk dari makhluk yang justru makhluk itu menyesatkan kita. Nah maka agama itu dihadirkan, itu mulai dari perubahan sikap, cara pandang, kemudian bagaimana supaya bekerja dengan baik. Jadi agama itu tidak memerintahkan simsalabim. Nah ini kadang-kadang orang awam ini dengan cara-cara potong kompas, kedukun, pesugihan, dan yang lain-lainnya. Karena ingin cepat untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Nah agama itu diperintahkan untuk memperbaiki diri dari dalam terlebih dahulu. Hatinya diperbaiki, cara pandangannya diperbaiki. Sehingga bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Maka inilah pentingnya bagi kita sebagai umat ini, untuk menghadap kepada agama dengan sesungguhnya. Pak Hakim wajah kali dini hanipah, hadapkan wajahmu kepada agama dengan sikap yang lurus. Nah kalau kita bisa menghadap kepada agama, agama itu memberikan jaminan dua hal. Mangkana yuridu sahabat dunia, fa indallah sahabat dunia wal akhirah. Barang siapa yang berharap hanya dunia saja, di sisi kami firman Allah dengan agama ini akan mendapatkan dua hal. Bagian dunia dan bagian akhirat sekaligus. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itulah agama memberikan jaminan kepada kita. Terima kasih telah menonton!